Intro Hai pemirsa apa kabar selamat datang di GoHealthy cara tepat hidup sehat bersama saya Permata Sari Harhab Pemirsa pasti sudah tahu ya kalau GoHealthy ini hadir setiap harinya menjumpai Anda dan disini kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodnya dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda dan narasumber kami hari ini akan berbagi cerita tentang keluhan kesehatan yang selama ini beliau alami tapi sebelumnya mari kita saksikan video profilnya berikut ini Rida baginya kesehatan keluarga adalah hal yang utama kesadaran ini muncul setelah dirinya dan suaminya mengalami hipertensi tekanan darah Rida saat itu mencapai angka 140 sementara suaminya mencapai 180 tentu dengan tekanan darah setinggi itu dampaknya bisa berbahaya bagi kesehatan apalagi tekanan darah yang tinggi ini tidak menimbulkan gejala Rida dan suami tidak mengalami sakit kepala ataupun pusing sama sekali ia menduga bukan hanya karena faktor pola makan hipertensi ini disebabkan oleh banyaknya pikiran saat itu karena pandemi COVID-19 tak mau dirinya dan suami mengalami komplikasi akibat hipertensi Rida mulai merubah pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser sejak tahun 2021 kini tekanan darah mereka sudah jauh terkendali di angka 120 per 80 badannya pun terasa lebih segar produktivitas menjadi lebih lancar yaitu dia adalah profil dari Ibu Rida Antonia Sinaga halo Ibu Rida apa kabar baik kan sehat puji Tuhan sehat sudah hadir di KWLT ada juga praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini ada Mas Boyka Dianugra halo Mas Boyka halo bayi, halo pemirsa apa kabar sehat dan bahagia sehat dan bahagia di sampingnya juga ada yang ganteng Mas Panji selaku produk spesialis halo Ayi, halo pemirsa di rumah sehat selalu halo tadi kita saksikan dari video profilnya Ibu dan suami ini sepertinya ketika memasuki apa ya era COVID-19 itu banyak pikiran gitu ya banyak sekali pikiran sehingga tensinya naik ada gejala gak sih Ibu sebelumnya apa tiba-tiba langsung aja tensinya tinggi ketahuan tensinya tinggi pada saat apa gejalanya sih gak ada enggak ada cuma pas waktu COVID suami mau vaksin oke nah tiba-tiba kan di tensi dulu baru bisa vaksin nah di tensi kok ada dilihat hasilnya 180 nah kami ke dokter dikasih obat bapak harus minum obat selamanya kata dokter jadi saya juga tensi saya tensi 140 tidak hanya tensi yang tinggi tapi ada kolesterol juga yang tinggi disini benar berapa angkanya? 260an 260an itu pun tidak ada gejala yang dirasakan? enggak, enggak ada gejala ibu rida dan pak aslin ini menderita hipertensi lihat ya disini bahwa hipertensi yang dialami oleh kedua pak sutri ini ibu rida dan pak aslin ini tidak ada gejala makanya mengapa disebut the silent killer yang mengakibatkan kalau dia pecah pembuluh darah ya stroke kalau dia ke jantung menyumbat selaman jantung ke ginjal gagah ginjal ke organ keperkasaan gangguan keperkasaan semuanya disebabkan oleh karena sebabnya adalah pada kekentalan darah dan juga pada kekakuan pembuluh darah sekarang ibu ketika tahu ada sesuatu yang tinggi tensi tinggi, kolesterol tinggi, takut nggak? perasaan takut perasaan takut, takut ada komplikasi nantinya iya, takutnya ke stroke nanti yang merawatnya ini yang susah nah, betul sekali pemirsa betul sekali ya bahwa kalau seseorang itu terkena komplikasi daripada hipertensi serangan jantung lah stroke, gagah ginjal yang merawatnya itu betul sekali, saya setuju banget apapun ibu tidak bisa kemana-mana nungguin dia, nyebokin dia ke kamar mandi dianterin, disuapin bahkan mungkin dia nggak bisa berbicara dan sebagainya hancur suatu keluarga keberagiaan terenggut, kebebasan terenggut pekerjaan juga kan terganggu iya, benar jaga jangan sampai darah kita kental jaga jangan sampai pembuluh darah kita kaku gunakan teknologi yang memang teknologi itu sudah terbukti khusus untuk darah dan pembuluh darah ibu Rida dan suami tadi kalau kita lihat dari video profilnya sudah menggunakan teknologi laser benar ibu, ceritain dong sama kita pertama kali tahu teknologi laser dari mana dan apa saja manfaat yang sudah ibu rasakan suami saya sudah tahu tensinya tinggi nah ada temannya satu kantor gulanya tinggi kolesterolnya tinggi dia selalu pakai laser ke kantor dia tanya, itu apa? laser? kita buka siaran TV langsung suami saya telpon berapa hari kemudian langsung dikirim nah kita pakai lah ini gantian, saya juga pengen gantian sesudah kita pakai perasaan kita enteng tidurnya nyenyak enak tidurnya lebih enak? lebih enak seger tensinya sekarang? tensinya sudah normal sudah normal di angka 120 per 80? iya oke tapi suami tetap biar juga normal dokter tetap anjurkan baik ya kita ikut anjuran dokter aja tapi sudah gak pernah suami tidak pernah lagi di atas 130 tidak pernah tetap 120 karena ngambil obatnya sebulan sekali tetap dia kontrol itu tensi dikulas sama hal senang banget kalau misalnya kita mendengar apalagi satu keluarga nih ikut merasakan manfaat dari teknologi laser itulah kenapa kita harus berpikir cerdas dan memilih alat yang tepat untuk menemani gaya hidup sehat kita sama seperti yang Mas Boykin sampaikan pola hidup yang sehat harus dijalankan mengikuti anjuran dari dokter toh juga teknologi ini bisa kita gunakan beriringan kan dan ketika kita kombinasikan dengan teknologi yang tepat seperti teknologi laser ini akan bisa berjalannya lebih harmonis bener apalagi sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser semakin lama sudah semakin praktis semakin kecil semakin portable bahkan ini sambil kita ngobrol berbicara berbincang sampai bisa pakai nih teknologi laser untuk menjaga kesehatan juga dong ini adalah aku laser dan nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kerja dan juga manfaat dari teknologi laser tapi setelah satu ini jangan kemana-mana GoHealthy akan segera kembali hai Pak Misa kembali lagi di GoHealthy cara tepat hidup sehat saya mau tanya nih Pak Misa kapan terakhir Anda melakukan cek kesehatan sudah lama? ayo lakukan cek kesehatan minimal 6 bulan sekali agar tahu kondisi rapot tubuh Anda jika tubuhnya baik-baik saja diteruskan tidak apa-apa bagus gitu ya tapi kalau kondisi tubuh Anda tidak baik-baik saja Anda harus take action lakukan yang terbaik agar semuanya tidak terlambat jangan sampai nanti terjadi komplikasi akhirnya repot nah contohnya ini adalah ibu Rida dan juga sang suami ketika beliau tahu tekanan darahnya tinggi sekali sampai di angka 180 lalu juga ibu juga 140 langsung take action tidak tinggal diam saja bahkan tidak hanya darahnya saja yang tinggi tekanan darahnya saja yang tinggi tapi juga kolesterolnya sempat tinggi sang suami sempat di angka 260 dan ibu sendiri sempat di angka 225 ya kan ya ini ambang batas lah ya 225 dan tadi pas datang ke sini dicek lagi berapa kolesterolnya? kolesterolnya sudah 190-an 190 itu bukan karena tidak ada tindakan apapun ibu itu melakukan yang terbaik selain melakukan pola hidup sehat secara rutin ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser apa manfaat yang ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? manfaatnya badannya terasa enteng kolesterol turun tensi turun semua terkendali tidurnya nyek tidur apalagi tidur enak tidur juga enak oke setelah menggunakan teknologi laser apa yang terjadi? manfaat yang dirasakan oleh ibu Rida nih tekanan darah stabil di 120 per 80 kualitas tidur meningkat badan terasa lebih segar betul kan dia? kemudian kolesterol menjadi normal 130-an manfaat yang dirasakan pak aslin yang lebih tinggi lagi tadi tensinya sekarang sudah 120 sampai 130 tekanan darahnya dan tetap minum obat good tetap membuat dari ajuran dokter tidur juga menjadi lebih nyenyak dan perasaan menjadi lebih nyaman ini artinya bahwa ketika darah aliran darah menjadi lancar ketika pebuluh darah tidak kaku maka semua terbantu si teknologi laser yang dikatakan oleh mas Panji tadi yang dulunya memang alatnya besar sekarang ibu alhamdulillah sudah kecil seperti yang dipakai oleh mas Panji ya gampang sekali pemirsa makanya kunci kesehatan itu ada di dalam darah nah pemirsa harus tahu banget karena apa? karena darahlah yang membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ vital kita mau ke otak mau ke jantung mau ke ginjal mau ke pankreas mau ke yang produksi hormon itu di klenjar pineal dan lain-lainnya disitulah oleh karena itu yang mesti dijaga apa? yang mesti dijaga itu darah itu jangan sampai kental padahal secara tidak sadar gara-gara makanan yang berlemah gara-gara proses penuaan gara-gara polusi gara-gara kurang bergerak itu semua mengakibatkan pengentalan darah kan? nah si teknologi laser itu dia mencegah pertama pengentalan darah itu dicegah dengan menghindarkan penempelan keping darah sehingga dia itu aliran darahnya lancar yang sudah menempel bagaimana? dia diureikan baik ya sehingga oksigen dan nutrisinya nyampe ke organ-organ vital lalu bagaimana kok kolesterolnya bisa turun? si teknologi laser itu yang namanya kolesterol yang namanya gula makanya temannya bilang kolesterol saya setelah pakai laser gula saya turun ya kan? kenapa? karena ada yang namanya mekanis mitokondria di dalam sel tersebut si mitokondria itu adalah sumber energi gudang energi si teknologi laser dia mengaktifkan kembali gudang energi mengubah kolesterol dan gula menjadi energi akibatnya apa? kadar gula turun kadar kolesterol turun dan energinya bertambah ini merasakan sendiri kan? benar dan satu lagi karena tekanan darahnya turun kok teknologi laser bisa bikin tekanan darah turun? nah itu dia di pembuluh darah itu ada yang namanya nitric oxide nitric oxide itu dia membuat pembuluh darah kita tetap elastis tapi semakin kita tua ibu memasuki usia menopause Pak Aslin memasuki usia andropause itu kadar nitric oxide nya turun teknologi laser ini mengaktifkan kembali nitric oxide akibatnya apa? pembuluh darahnya melebar aliran darahnya lancar tekanan darahnya turun jadi semua terjadi dari tadi juga pemirsa bertanya-tanya ini pakai sama Mas Panji itu kan teknologi laser ya di tangan dia mereka juga pengen tahu ini cara pakenya gimana? cara dia juga seperti apa? jelasin Mas Panji jadi begini nih Ayd dan juga pemirsa teknologi ini hadir untuk memudahkan hidup kita sekarang ini semuanya serba canggih serba praktis begitu pun dengan teknologi laser yang tinggal kita gunakan di garis pergelangan tangan kiri kita nih jika Anda menggunakan aku laser dari GoGo Mall nah dengan Anda menggunakan aku laser di pergelangan tangan nantinya ini sinar lasernya dia akan menyinari ada arteri radialis ada arteri unaris supaya apa? ketika ada aliran darah yang lewat dia bisa menyerap nih energi lasernya untuk kemudian dibawa ke organ jantung kita didistribusikan ke seluruh tubuh dan akhirnya apa? bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita dan selain itu juga titik laser ini memang didesain khusus supaya bisa mengenai titik akupuntur yang juga ada di pergerangan tangan kiri kita ada 10 ada sampai 14 titik akupuntur yang memiliki masing-masing ini memiliki manfaatnya sendiri yang perlu kita lakukan tinggal menggunakannya dua kali aja satu hari pagi dan juga malam hari seperti yang Ibu Rida lakukan betul ya Bu ya? pakainya dua kali? dan enaknya lagi sama seperti Ibu Rida bisa pakainya bareng-bareng dengan orang yang kita cintai pasangan kita kita pasti dong gak mau kan kalau orang tua kita atau pasangan kita ini harus mengalami sakit gitu makanya ketika Anda memiliki akupuntur di rumah bukan hanya untuk Anda saja yang sehat tapi juga untuk keluarga yang Anda kasihi supaya sama-sama bisa memiliki kesehatan yang lebih baik dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik sekarang saya mau info lagi untuk pemirsa yang baru saja bergabung mungkin yang pengen tahu nih riwayat kesehatan Ibu Rida ini seperti apa sih saya akan bacakan ini dia riwayat kesehatan dari Ibu Rida memiliki hipertensi tekanan darah sistolik mencapai 140 kadar kolesterol tinggi sebesar 260 namun setelah pakai teknologi laser tekanan darah stabil di angka 120 per 80 kadar kolesterol turun menjadi 130 lalu kualitas tidur meningkat badan terasa lebih segar baiklah selain Ibu Rida dan juga sang suami yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ada juga masyarakat Indonesia lainnya yang juga merasakan kesehatan lebih meningkat setelah menggunakan teknologi laser ini dia tadinya gak ada darah tinggi ya cuman susah tidur aja darah tinggi sampai 200 per 80 sama kolesterol saya 200 juga dengan mempergunakan teknologi laser ini saya bisa tidur nyenyak minum abadnya saya berkurang darah tinggi saya juga turun peredaran darah saya juga lancar saya tuh selalu senang kalau kehadiran narasumber yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser kita jadi bahagia apalagi melihat semakin banyak masyarakat Indonesia di luar sana juga terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser jadi bagi Anda yang belum menggunakan sudah saatnya Anda menggunakan nah untuk dapetin si teknologi laser ini gimana caranya Mas Masih? gampang banget nih Mbak Ai nih jadi Bapak Mirsa di rumah kan tadi udah lihat ya bagaimana cerita-ceritanya orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya apalagi Ibu Rida sudah hadir nih disini nih untuk menceritakan pengalamannya menggunakan aku laser jadi sekarang ya tugas Anda tinggal ambil handphone ini nomor teleponnya langsung saja telepon atau mau whatsapp kita juga boleh nanti bisa ngobrol sama tim kita supaya nanti Anda bisa tanya-tanya nih bagaimana sih manfaatnya aku laser untuk keluhan Anda supaya Anda lebih jelas dan bisa ikut merasakan manfaat dari aku laser saya mau ingetin lagi buat Anda misalnya saat ini punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yuk kita atasi masalahnya dan jika komplikasinya bagaimana caranya terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser kita akan kembali setelah yang satu ini buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi yuk ikuti pola makan seperti ini yang pertama batasi konsumsi gula per hari yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji lalu yang ketiga batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng kalau misalkan mau digoreng setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk satu harinya lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran minimal adalah 400-500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser Pak Mirsa bagi Anda yang saat ini sedang bingung nih bagaimana cara mengendalikan tensi yang tinggi kolesterol yang tinggi gula darah yang tinggi Anda harus simak perbincangan kami di Go Healthy karena kami akan memberikan solusi yang kepada Anda sebenarnya solusinya sudah dirasakan oleh Ibu Rida jadi Ibu Rida ini dan suami sudah punya masalah hipertensi tensinya sampai di angka 180-90 Ibu sendiri 140 juga lalu kolesterolnya juga tinggi mencapai angka 240 tapi itu dulu nah setelah menggunakan teknologi laser semua jauh lebih stabil tensi kolesterol semua stabil dan juga terkendali badan juga semakin bugar dan tidak pernah lemas lagi ibu memasuki usia 50-60an kira-kira ibu apa ya merasakan ada perubahan enggak dalam tubuh itu tenaga berkurang baik enggak sepres yang dulu lagi tetapi berkat ini apa usaha kita baik pola makan baik juga menjaga apa itu pakai teknologi laser teknologi rasanya tenaga makin kuat makin kuat ketika ibu memasuki masa menopos sebenarnya ibu tahu enggak oh kalau sudah masukin masa menopos itu ternyata memang akan mengalami ini-ini sebenarnya sebelumnya tahu enggak sebelumnya sudah tahu sebelumnya sudah tahu ciri-cirinya untuk menopos oke makanya ibu take action jangan sampai ibu merasakan hal-hal tersebut mas boy pemirsa yuk kita sehat di usia tua caranya bagaimana caranya adalah kita tetap menjaga pola hidup sehat caranya gimana caranya adalah kita tetap juga melakukan check up kesehatan melakukan kalau dokter yang memberikan obat mengkonsumsi obat-obat dokter dan jangan lupa kita gunakan teknologi yang memang khusus dipakai untuk darah dan pembuluh darah dan teknologi laser itu kan sudah makin maju lagi iya ada tiga sinar sinar yang merahnya untuk darah dan pembuluh darah untuk darah kekentalan darah dan kemudian sinar birunya untuk tekanan darahnya supaya stabil kemudian sinar kuningnya yang ini yang jarang dibahas padahal sinar kuning ini kan merupakan pembaruan-pembaruan yang selalu dilakukan dan buat menopaus itu dibutuhkan juga sinar kuning ini membantu pertama dia akan mengaktifkan kembali melatonin yang sudah berkurang pada usia menopaus sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak kemudian rasa kecemasan dibantu oleh si sinar kuning yang disebut juga sebagai the happy light dia akan meluarkan hormon endorfin yang membuat tubuh kita menjadi lebih nyaman gabungan keduanya mengakibatkan apa yang dirasakan oleh burida burida sekarang lebih seger lebih bertenaga ya kan padahal usianya sudah menopaus karena tadi tidurnya bahagia akibatnya dia jarang terserang kena penyakit dan satu hal lagi akan kelihatan awet muda kelihatan awet muda benar loh ibu beneran saya gak nyangka kalau berpikir 59 tahun di usia-usia tua juga kita mengurus-usia dengan tenaga yang sehat betul gak burida ibu di usia yang saat ini setelah menggunakan teknologi laser berarti moodnya seringkali berubah-berubah gak swing itu gak apa udah happy-happy aja saya sekarang udah happy happy-happy aja sebelumnya sering baperan sebelumnya khawatir cemas happy life berarti karena menggunakan teknologi laser ada tiga masalah seri tadi mas Panji ya itulah kenapa kita tuh harus melek dengan teknologi kita harus lihat apa aja sih perkembangan teknologi di luar sana kita tuh dari Gogomol sudah menghadirkan teknologi laser kan dari 2011 awalnya memang merah laser merah yang kita gunakan mulai dari 7 ke 10 tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan bagaimana komitmen kami dan juga dedikasi Gogomol kami terus mengikuti perkembangan zaman makanya sekarang kita juga hadir dengan tiga sinar merah biru dan juga kuning yang sama penggunaannya anda cukup di pergelangan tangan saja dan nantinya anda tinggal merasakan deh apa aja manfaatnya ke dalam hidup anda apalagi nih kalau misalnya anda telepon kita sekarang ini bisa mendapatkan intranasal traffic ini secara gratis loh setiap pemesanan akulaser ini digunakan di rongga hidung nah ini untuk mengatasi kepikunan kemudian ada daerah-daerah disini agar ada daerah-daerahnya lancar kan itu yang gratis tapi kalau misalnya anda membutuhkan tambahan lainnya kita masih ada beberapa aksesoris lain misalnya apa laser pad nah laser pad ini yang mas boy bilang nih bisa ditaruhkan di berbagai macam lokasi yang dibutuhkan mau di kaki mau di lutut kemudian di bahu di pinggang karena bisa membantu mengurangi rasa nyeri melancarkan aliran darah secara lokal mengurangi peradangan sampai nih bisa juga membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh ibu kasih tau lagi dong sama kita manfaat yang ibu dan suami rasakan setelah menggunakan teknologi laser apa saja manfaatnya tenaga bertambah seger tidur nyenyak kolesterol tensi semua sama stabil semuanya harapan kedepannya apa boleh gak kami dengar sekarang harapannya kedepan sehat-sehat selalu bahagia baik dan buat pemirsa jangan lalai untuk kesehatan yes biarpun banyak uang uang kita kalau kesehatan kita terganggu percuma ada yang gampang yang praktis teknologi laser oke saya suka nih apa yang dikatakan ibu Rida percuma kalau punya duit banyak tapi sakit gitu ya gak bisa menikmati nah sekarang pertanyaan adalah gini kenapa kita harus menggunakan teknologi laser dari Gogomo nah ini pertanyaan yang bagus banget nih bayi karena kalau misalnya kita memilih alat kesehatan yang kita cari ini apa sih pemirsa coba yang kita pasti pilih adalah yang jelas bermanfaatkan untuk kesehatan kita dan juga keluarga kemudian yang kedua yang lebih berkualitas yang ketiga yang berpengalaman kami dari Gogomo sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia ini dari 2011 sudah banyak yang pakai sudah banyak juga yang merasakan manfaatnya dan kita juga sudah memiliki begitu banyak pengalaman mengenai teknologi laser ini kami terus berkembang kemudian yang kita harus pertimbangkan begini kalau kita memilih teknologi laser pastikan ini tempatnya lebih terjamin apakah bermanfaat apakah aman untuk kita nah itu dia masalahnya betul makanya kenapa kita harus memilih dari Gogomo supaya Anda mendapatkan alat kesehatan yang tepat yang terbaik yang terjamin ada garansi suku cadang sampai dengan satu tahun kita juga tidak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga dan ini penggunaannya itu awet bisa kita gunakan dalam jangka waktu panjang Ibu Rinda selama ini penggunaannya aman-aman aja kan aman alatnya juga bagus kan bisa digunakan itu adalah bukti dari kualitas produk kita oke gimana cara mendapatkan ya nah ini lagi cara lebih mudah lagi yang perlu Anda lakukan tinggal ambil handphone hubungi nomor teleponnya atau kontak kita via whatsapp Anda nanti bisa ngobrol sama tim kami bisa tanya-tanya nih bagaimana sih manfaat teknologi laser dari aku laser ini untuk keluhan kesehatan Anda yang paling penting yuk bersama-sama kita hidup lebih sehat demi masa tua yang lebih indah gunakan aku laser ultimate tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda terima kasih Ibu Rinda sehat terus salam buat sang suami di rumah terima kasih terima kasih Mas Panji terima kasih Mas Boyke dan akhir kata saya Permata Sarihara pamit sampai jumpa di Goyalty berikutnya bye